Halo semua, jadi kita akan lanjut belajar mengenai struktur berita Nah, layaknya burung atau binatang lainnya, berita juga memiliki bagian-bagian yang sama Ada tiga, ada kepalanya, ada badan berita, dan ekor berita Nah, jadi terlebih dahulu kita akan bahas satu persatu apa saja yang terdapat dalam kepala Apa yang terdapat dalam badan berita, atau apa yang terdapat dalam ekor berita Baik, jadi pertama adalah kepala berita, atau sering diistilahkan sebagai lead Jadi, dalam kepala berita ini, itu mengandung inti atau pokok permasalahan informasi atau peristiwa Yang ingin dimuat dalam berita Nah, jadi apabila pembaca itu membaca kepala beritanya saja Maka ia sudah memiliki gambaran kasar mengenai informasi yang diberitakan, seperti itu Oleh karena pembaca itu cenderung membaca kepala berita pertama kali Maka, kepala berita ini disusun dengan pilihan kata yang ditujukan untuk menarik pembaca Jadi dibuat semenarik mungkin, seindah mungkin Jadi membuat pembaca itu penasaran untuk mengetahui kronologi atau kejadian yang lebih lanjut dalam peristiwa yang diberitakan Nah, karena kepala berita ini membuat inti berita, maka ia juga membuat sebagian besar dari unsur berita yang sudah kita bahas tadi Yang 5W plus 1H Jadi, unsur berita, pembentuk kepala berita ada empat Yang pertama adalah what atau apa Jadi, kepala berita itu membahas tentang apa yang diberitakan Atau apa pokok permasalahan informasi yang ada dalam berita, seperti itu Kemudian ada unsur who atau siapa Jadi, dalam kepala berita ini juga menyatakan siapa subjek atau objek yang terlibat dalam peristiwa atau informasi dalam berita, seperti itu Kemudian yang ketiga ada where atau dimana Jadi, dalam kepala berita ini juga membuat latar tempat mengenai peristiwa atau informasi yang diberitakan Dan yang terakhir adalah when atau kapan Jadi, dalam kepala berita juga membuat latar waktu kapan terjadinya informasi atau peristiwa di dalam berita Nah, begitu Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai badan berita atau seringkali disebut sebagai isi berita Nah, jadi ketika pembaca sudah mengetahui mengenai inti berita melalui kepala berita Kemudian mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses atau kronologi yang terjadi sehingga dapat menghasilkan peristiwa Atau dapat membuat hal ini, hal yang diberitakan itu terjadi Itu dibahas dalam badan berita atau isi berita Jadi, di badan berita atau isi berita ini cenderung membahas mengenai alasan atau penyebab dari inti berita Nah, kemudian di badan berita ini juga menjelaskan atau memaparkan mengenai kronologi Kronologi atau proses Atau proses dari berita itu sendiri Dari informasi atau peristiwa yang diberitakan Nah, karena badan berita atau isi berita membahas mengenai dua ini Maka, unsur berita pembentuk juga harus mendukung ketersediaan informasi ini Jadi, apabila kita kaitkan Yang pertama itu adalah alasan Jadi, unsur berita yang menyatakan mengenai alasan atau penyebab dari suatu peristiwa atau informasi yang diberitakan Itu adalah Why? Atau mengapa? Kemudian, kronologi atau proses Yang proses terjadinya peristiwa atau informasi yang diberitakan Itu termuat dalam unsur berita How? Atau bagaimana? Nah, jadi disini kita bisa lihat Ada empat unsur di kepala berita Dan ada dua unsur Ini dua unsur di badan berita Jadi, semua unsur berita itu sudah termuat dalam kepala berita dan badan berita Oleh karena itu, kepala berita dan badan berita ini sangat krusial atau sangat fundamental Jadi, lumrahnya semua berita itu memiliki kepala dan badan berita Namun, seringkali kita juga menemukan berita-berita yang menambahkan informasi setelah kepala dan badan berita Dan juga badan berita yang tersampaikan Jadi, struktur yang terakhir itu adalah ekor berita atau informasi tambahan Dan ini bersifat opsional Artinya tidak perlu ada di setiap berita Jadi, tidak lumrah atau tidak secara umum dituliskan oleh pembuat beritanya atau penulis beritanya Nah, di ekor berita atau tambahan ini memuat informasi tambahan Tentunya Tambahan dan yang terpenting lagi Yang mendukung inti berita Nah, jadi Di ekor berita mengandung informasi tambahan Yang tidak disampaikan dalam kepala maupun badan berita Namun, mendukung daripada inti berita itu sendiri Jadi, dalam ekor berita ini juga tidak terlepas sendiri dengan struktur-struktur yang lain Dia membentuk suatu koherensi atau hubungan Sehingga alur dari teks berita ini masih dapat dipahami dengan baik oleh pembaca Nah, lalu Apa unsur berita pembentuk ekor berita? Jadi, ekor berita ini bisa apa saja? Karena dia berupa informasi tambahan Maka, dia bisa mengandung semua unsur berita Yang sudah disampaikan di kepala berita Begitu Bisa mengandung 5W plus 1H lagi Namun, di ekor berita ini dapat bersifat Unsur-unsurnya ini dapat bersifat Yang pertama, ada informasi lain Namun, masih bisa dijabarkan dalam bentuk 5W plus 1H Jadi, ada hal lain yang dibicarakan Ada orang lain yang dibicarakan Ada tempat lain yang dibicarakan dalam ekor berita Namun, tidak menutup kemungkinan juga Kalau di ekor berita ini nanti menegaskan ulang Jadi, berupa penegasan ulang Daripada unsur-unsur yang sudah dipaparkan di awal tadi Di kepala dan juga badan berita Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa di ekor berita ini Seperti penulis berita ingin kembali menyimpulkan Atau menegaskan kembali Mengenai informasi-informasi penting Yang harus diketahui oleh pembaca Seperti itu Namun, dalam penulisan berita sendiri Struktur ini tidak terlalu baku untuk dipakai Jadi, semua diserahkan kembali Sesuai dengan keinginan daripada penulis berita Namun, sekali lagi Berita yang baik dan mengandung informasi yang lengkap Seharusnya memiliki struktur berupa kepala Dan juga badan berita dan ekor berita secara opsional Dan mengandung unsur-unsur tadi Unsur-unsur 5W plus 1H Begitu